Intro Selamat sore sodara Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani ruang informasi Anda Sejumlah sorotan telah kami persiapkan diantaranya Presiden luncurkan aksi sinergi ekonomi untuk rakyat Tiket mudik lebaran dari stasiun Pekalongan Ludes Di segmen akhir kami akan mengajak Anda melihat film terbaru produksi Kompas Gramedia Yaitu Get Up Stand Up Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan Bersama saya Yuninda Handayani Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya Intro Saudara kita awali informasi pertama dari kunjungan kerja Presiden di Brebes Presiden Jokowi Dodo meluncurkan sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di subterminal agrobisnis Brebes Program sinergi ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Jokowi menghimbau masyarakat memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk memeroleh pinjaman dana di bank pemerintah yang ditunjuk Kabupaten Brebes dipilih sebagai proyek percontohan sinergi ekonomi rakyat karena dengan angka kemiskinan tertinggi Program ini merupakan sinergi sejumlah pementerian, BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten Dalam sambutannya, Jokowi optimis program tersebut dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi Pemerintah mendorong petani dan layan untuk memiliki sertifikat tanah Sehingga memudahkan mereka mengakses kredit dari bank melalui kredit usaha rakyat dengan bunga 9% Disinggung mengenai isu reshuffle kabinet yang santar beberapa hari terakhir Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada reshuffle kabinet Mengenai target keberhasilan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat ini Jokowi mengatakan program ini baru dimulai dan masih terus akan evaluasi dan diikuti prosesnya Kita ini baru memulai, memulai di Brebes Ini akan di evaluasi, akan diikuti prosesnya, di evaluasi, betul, benar, baru di kopi ke kabupaten dan provinsi yang lain Ya ini dilihat dulu lah, saya gak mau omong yang mulu-mulu Brebes ini dilihat bisa berjalan dengan baik atau tidak Kerjasamanya yang kurang, BUMN-nya atau kementerianya atau kabupatenya atau provinsinya atau daerahnya Nanti yang dilihat itu Begitu nanti di evaluasi ada yang kurang yang dibenahi Karena belum berjalan, saya gak mau komentar dulu Jokowi berharap, petani tidak lagi berhutang pada rentanir yang justru akan membelit mereka Pihak bank menyalur kur diminta untuk memudahkan masyarakat memperoleh pinjaman Pihaknya juga akan melakukan evaluasi setiap saat setelah program tersebut diluncurkan Menurutnya, jika program tersebut berhasil, maka akan dilaksanakan di seluruh Indonesia Sebelumnya, ribuan personil gabungan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di Stadion Karangbirahi Brebes Para personil ini ditempatkan di titik-titik strategis demi mengamankan kedatangan Jokowi Apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di Brebes Bertempat di lapangan Karangbirahi Apel gelar pasukan diikuti oleh 2.300 personil yang terdiri dari TNI, Polisi, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Dalam apel ini langsung sebagai inspektur ialah Komandan Korem 017 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Dwi Wahyu Prianto Dan Rem dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pengamanan kedatangan Presiden merupakan tugas mulia Sehingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya Kedatangan Presiden di Brebes juga merupakan kebanggaan tersendiri khususnya untuk warga Brebes Dan Rem juga menyatakan jika pihaknya bekerja sama dengan PT KAI Lantaran Presiden Jokowi akan melewati perlintasan kereta api Hari ini kita ikuti bersama apel gelar pasukan dalam rangka tugas mulia Kehormatan buat kita semuanya Dan lebih utama lagi adalah kehormatan buat masyarakat Brebes Untuk menilai kehormatan itu tentunya kita harus wajib mengamankan Supaya Bapak Presiden ini datang aman nyaman Nah terkait dengan personil disini kurang lebih adalah 2.300 orang Terdiri berbagai gabungan TNI Polri TNI ada darat, ada laut, ada udara Ada juga unsur-unsur pendukung yang lainnya Termasuk juga dari Satpol PP, Dinas Perhubungan Termasuk juga dari KAI Jadi unsur KAI juga kita perlukan Kenapa ada lintasan kereta di wilayah kita Itu juga bagian Selain Danrem, hadir dalam apel tersebut Kapolres Brebes, Dandim, Bupati Serta TNI Angkatan Laut dan Udara Seperti diketahui Presiden Jokowi Melakukan kunjungan kerja di Brebes Dalam rangka meluncurkan aksi sinergi untuk rakyat Kita beralih ke informasi cuaca buruk, sodara Ratusan rumah di beberapa desa di Kecamatan Tirto, Pekalongan Terendam air pasang laut atau rob Ketinggian air yang mencapai hampir 1 meter ini Diperparah dengan hujan deras yang mengguyur wilayah ini Desa-desa yang terendam air itu antara lain Tegal Dowo, Jeruk Sari, Julio Rejo, dan lain-lainnya Ketinggian air berkisar antara 30 cm sampai dengan 70 cm Akibatnya warga mengalami kesulitan untuk beraktifitas secara normal Banjir ini rutin terjadi jika turun hujan deras beberapa jam sebelumnya Jika kondisi air sedang mengalami pasang atau rob Maka ketinggian genangan air bisa menjadi semakin tinggi Karena air hujan tidak bisa mengalir ke utara atau ke arah laut Banjir sejak lama tapi gak sekian tingginya Biasa 2,5 cm biasa rata-rata Ini berarti tinggi segini sejak kapan Pak? Tadi pagi Tadi pagi Karena apa Pak? Ketaknya apa Pak? Ketaknya ada air rob Sungai kedua kali dari air hujan Hujan deras ya Pak semalam? Ya hujan malah jam 3 kurang lebih Berapa jam Pak hujan Pak? Ramping 2 jam 2 jam ya Pak ya Paling rendah itu ya Tengah meter ya Nah ini semalam hujan Pak? Hujan, tambah lagi Tambah lagi Warga berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus Terhadap genangan air yang ada di beberapa desa ini Karena air yang tergenang dalam jangka waktu berbulan-bulan Sangat mengganggu aktivitas mereka Awanegus, Kompas TV, Pekalongan Ratusan buruh pabrik tekstil di Pekalongan Melakukan unjuk rasa Menuntut kenaikan gaji yang telah dijanjikan pihak perusahaan Selain itu, mereka protes Lantaran kerap adanya pemulangan kerja Yang mengakibatkan pendapatan mereka berkurang Sekitar 400 orang buruh PT Kesmateks Berdemo di tempat mereka bekerja Di Jalan Raja Wali Timur Bugisan, Pekalongan Mereka meminta kenaikan gaji yang sudah dijanjikan Menurut pendemo Pabrik menyatakan adanya kenaikan gaji setiap tahunnya Namun sejak Januari sampai sekarang belum terlaksana Gaji mereka saat ini sesuai UMK tahun lalu Yaitu 1,26 juta Seharusnya tahun ini menjadi 1,295 juta Lantaran pabrik sering meliburkan pekerjanya Pendapatan mereka pun menjadi semakin berkurang Banyaknya alasan dari pihak pabrik Di antaranya pendapatan perusahaan menurun mencapai 50% Beratnya beban daya Dan penumpukan hasil produksi karena merosotnya permintaan di tahun ini Sehingga mempengaruhi pendapatan karyawan Kita nuntut yang diliburkan 2 hari itu kita minta dibayar Tuntutan utama itu Tapi kemudian setelah tadi Musawaro sama Pak Bos Katanya ngasih opsi 2 pilihan Antara yang pertama 1 minggu libur, 1 minggu berangkat Tapi yang 1 minggu itu dibayar 15 ribu per hari Tapi disuruh absen Berangkat sih yang tidak dibayar itu yang dituntut Aksi para buruh tersebut tidak mendapat tangkapan langsung Dari kepala atau pihak pabrik Namun dengan mediasi oleh beberapa perwakilan dari buruh Didapat kesimpulan bahwa tidak ada kenaikan gaji Dan pekerja tetap digaji walaupun diliburkan Namun tetap ada absen Demo yang berlangsung selama 3 jam berakhir tertib Karena mendapat penjagaan dari Polres Kota Pekalongan Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya Kini kami hadirkan catwal sholat selengkapnya Tiket mudik lebaran Ludes terjual Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah